Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi nih teman-teman semua Bersama saya Fatir dan istri saya Emma Welcome back again Intro Intro Nah, jadi teman-teman semuanya Bagi ke orang semua yang sudah berbuka puasa Selamat berbuka puasa yang belum sahur Segeralah bersahur Selamat menikmati ibadah puasa Amin Semoga puasanya lancar Lancar dan jangan lupa konten ya Gak, tak boleh konten ya Oke, kali ini kita juga bakalan nge-review lagi tentang Malaysia dong Hmm, jadi kali ini bertajuk apa nih sayang? Nah, ini videonya itu bertajuk Jangan lakukan hal ini di Malaysia Hmm, hal apa ini? Apa nih, kok tak boleh dilakukan Ya, ini bikin penasaran ya sayang ya Hmm, langsung saja kita cek videonya Oke, teman-teman semuanya ya Sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut Seperti biasa Bagi teman-teman yang baru datang ke Sinovati Youtuber Dan baru menemukan Sinovati Youtuber Tolong nih Dipadangkan dulu subscribe-nya guys ya Ya, padang-padang-padang Dan Dan bagi teman-teman semuanya Yang ada di KiliB Jangan lupa join juga ya Di Sinovati Youtuber Karena ada paket paling murah yaitu Paket silver dengan harga Rp2.50 set jam Oh, oke yuk teman-teman Langsung saja ya Kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Bye Saya Borunaga Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semua pemirsa dalam keadaan sehat Dan terberkati Setiap harinya Amin Baiklah pemirsa Di video kali ini Saya mau sharing beberapa hal Cantik ya saya, khusus dia Sangat tidak dibenarkan Atau tidak disuka oleh rakyat Malaysia Jadi ada beberapa hal yang memang mereka tidak suka Kalau kita lakukan Bahkan ada satu hal itu yang bisa menyebabkan kita didenda Atau disawan Nah, menarik ya Jadi, apa saja hal-hal tersebut Tonton terus video ini Oke, jadi di setiap negara memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri oleh rakyatnya Tapi, menariknya di Malaysia ini ada hal-hal yang tidak disukai mereka jika kita lakukan di Malaysia ini Apa saja? Oke, jadi yang pertama adalah cop parkir Cop parkir ini maksudnya seperti kalau di dalam kotak parkir itu Tidak dibenarkan orang berdiri di situ Seperti beberapa bulan yang lepas Ada terjadi suatu case Dimana seseorang telah cop parkir Karena susah sekali mencari parkir Jadi mungkin karena dilihatnya di situ Parkiran itu kosong Dan beliau telah berdiri di situ Dan itu sangat viral ya Pengirsa sangat tersebar luas Video atau gambar tersebut Sehingga si beliau itu telah disaman Bisa dikenakan disaman Atau juga bisa dipenjara Masuk lengkap pengirsa Masuk lengkap Seperti kalau kita naik tren Ya, macam naik LRT Atau bus begitu Nah, jangan sesekali kita meletakkan tas Bag kita di kerusi yang masih kosong Nah, itu sangat tidak disukai oleh LRT yang Malaysia Sepertinya di mana-mana juga suka di luar biasa Karena apa? Masih banyak lagi orang yang mau duduk Lebih bagus kan Lebih bagus kan tas atau bag itu kita pegang Agar orang lain juga bisa duduk Tuh, tidak biasakan kamu ya Kadang orang ya tidak mau Atau segan ingin menegur seperti itu Ya, kita punya kesadaran sendiri saja Jangan letakkanlah bag di kerusi Bag itu bisa kok Taruh di bawah kan Perlu sangat ke letak di kerusi Bayar ke bag itu Bayar tambang Iya lah tuh Oke, next adalah Dilarang sekali di sini Kita memegang makanan yang kita tidak beli Contohnya Kita pergi jalan-jalan di pinggiran Begitu kan banyak ya Orang yang berjualan Kalau di Indonesia itu disebut Pedagang kaki lima Kaki lima Kaki lima Pengirsa Maksudnya Pedagang ya Penjual di pinggir-pinggir jalan Macam itu Macam itu Goreng-gorengan Macam itu Itu Dilarang sekali ya Mereka tidak suka Rakyat Malaysia tidak suka Kalau kita pegang makanan tersebut Tetapi kita tidak jadi beli Alangkah baiknya Kita hanya tunjuk saja Biarkan Penjualnya Yang nanti akan ambil Dan mereka juga Mengambilnya Tidak menggunakan tangan Pemirsa Mereka menggunakan Pencepit Untuk mengambil Makanan tersebut Sekian-segitunya Yang diperhatikan Kue muwe Ya kan Apapun sebagainya Begitu Sama dipegang Karena apa Saya pernah Membaca Sebuah komentar Di sebuah video Youtuber Indonesia Jadi seorang artis ini Datang Kalau tidak salah Di Malacca Dan beliau Telah mengambil Sebuah Kue Karipap Besar Yang besar Jadi mungkin Beliau ini Ingin menunjukkan Kepada Subscribernya Kepada penontonnya Itu Kue itu Sangat besar Dan beliau Mengambilnya Menggunakan tangan Habis Beliau Kena kecam Disitu Padahal Yang punya Youtube itu Kepada reaksi Jadi disitu Saya baca Dan saya amati Bahwa Orang Malaysia Rakyat Malaysia Tidak suka Jualan Jualanannya Atau Makanan Yang mereka Jual Kita pegang Tapi kita tidak beli Biarkan saja Mereka Yang si penjual Itu yang Mengambilnya Untuk memberikan Kepada kita Tapi jangan lupa Bayar Dan next Adalah Dilarang Merekam Disini Sangat Tidak disukai Kita merekam Tempat Tempat tertentu Seperti Rumah Perumahan Itu Sangat Tidak Membuat Mereka Selesa Orang-orang Tempatan Selesa Misalkan Kita datang Ke perumahan Ke kompleks Kompleks Ke Apa Ke ganggang Begitu Untuk Merekam Di area-area Rumahan Begitu Mereka tidak suka Pemirsa Bisa-bisanya Nanti Para penghuni Perumahan Disitu Akan Menelepon Polisi Dan kita bisa Dilangkap Pemirsa Itu adalah Sangat Tidak disukai Mereka Sangat dilarang Dan jangan pernah Lakukan Karena saya juga Pernah Membaca Di video saya Seorang Subscriber Memberi saran Agar Para Youtuber Tak kisahlah Di Malaysia Di Indonesia Jika ingin Membuat konten Jangan Pernah Merekam Perumahan Merekam Area-area Perumahan Orang awam Itu Disebut Sebagai Tidak baik Tidak Tidak Sompat Itu Bisa Dilaporkan Ke polisi Pemirsa Kacau Keselesaan Orang Yang tinggal Disitu Dan Itu adalah Menjejaskan Keselamatan Penghuni Penghuni Perumahan Disitu Begitu Biasa Ya kan Oke Jadi Tapi Tapi yang kan Kalau kita Memang Biasanya Biasanya kita Dimana-manapun Tempat Baik itu Di luar Dimana pun Seringkali kita Ngo-flok Terus Karena memang Kebiasaan Udah hobi kita Kebawak Jadi nanti Kalau kita ke Malaysia Jangan sampai Kebawak Hobi kita Macam ini Di sana Tak boleh dilakukan Kita dengan adanya Kita nonton video ini Jadi kita tahu Apa yang boleh dilakukan Apa yang tak boleh Kita lakukan Jangan sampai Nanti kita masuk Lock up Itu Akak ini Kasih tahu Lanjut Next Adalah Hal Yang tidak Dibenarkan Yang tidak Disuka oleh Rakyat Malaysia Yang kita lakukan Adalah Tidak Dibenarkan Untuk Nanya-nanya Gaji Mereka Waduh Malang yang suka Jadi sebagian Orang-orang itu Ada Yang suka Sangat Kepo Dengan gaji Orang Menanyakan Gaji berapa Gaji berapa Itu kan Hal privasi Jadi Ada sebagian orang Yang suka Suka Yang nak tunjuk Sangat Sebab Nak pamer Sangat Tapi Ada juga Sebagian orang Yang tidak Suka Gajinya Mau Ditanya-tanya Seperti itu Itu kan Beda orang Belajar Mau tanya-tanya Kalau kurang Nak pagi ke Kalau nak kurang Kalau kurang Gajinya Tak bisa nak Tambahkan ke Nak tanya-tanya Tapi ya lah Cukup tanya Nombor Tanya-tanya Tanya-tanya Pada-pada Masukkan Duit itu Seringgit ke Dua Ringgit ke Sekuluh Sen Ke Gaji lah Boleh lah Beli Kepapnya Kanai ke Nasi Lemak Jadi Jangan Sesekali Menanyakan Gaji Orang Malaysia Itu Sangat Suka Orang Malaysia Oke Oke Jadi Itu dia Pemirsa Di video Habis Wah Banyak Sangat Hal-hal Yang harus Kita pantang Jadi Kita Nonton Video Ini Nanti Kita Jangan Lakukan Hal Yang Tidak Disukai Jadi Kita Dengan Ananya Kita Nonton Video Ini Kita Tidak Melakukan Hal Yang Tidak Disukai Di Malaysia Ya Betul Sangat Karena Beda Negara Beda Lagi Aturannya Mungkin Di Tempat Kita Boleh Jadi Kita Harus Pahami Dulu Jadi Setelah Kita Nonton Ini Kita Harus Mengingat Kita Tidak Boleh Taruh Paperback Di Kereta Tapi Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Orang Orang Terhalang Sama Paperback Yang Paling Penting Kita Jangan Vlog Jangan Vlog Di Rumahan Apalagi Di Tempat Orang Awam Bisa Orang Komplek Rumahan Lapor Polisan Kita Masuk Lokap Yang Ketiga Jangan Sampai Kita Pegang Karipa Orang Jajanan Tapi Tidak Sopan Tidak Suka Sik Orang Kita Jual Tapi Pegang Kita Ambil Biarkan Orang Jual Yang Ambil Yang Beli Yang Jual Pun Dihambil Pake Ini Loh Pake Tangan Itu Memang Betul Dimana Kita Tidak Suka Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Satu Pesan Saya Buat Kalian Anak Muda Habiskan Jata Gagak Kalian Selagi Kalian Masih Muda Oke Saya Fatir Bye